supaya nanti bisa punya file dokumen untuk kandungan Henry. Are you ready to record? Okay, ladies and gentlemen, this evening, I mean today is Thursday, 24. 24 hari ini, 24 March 2022. The special guest today is Associate Professor Henry from the Praharja Universiti Tanggerang, West Jawa. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan berbincang dengan tamu kita, special guest, tamu isi memang ASEAN Literary Community dalam program One Hour with a Special Guest. Kita akan banyak berbincang dan ingin tahu tentang tokoh kita ini setelah yang sebelumnya banyak tokoh kita hadirkan. Saya belum lama berkenalan dengan Associate Professor Henry. Ini saya mengenali melalui asisten Profesor Inda Gumilang yang sekarang bersama kami di Tanggerang, Pasar Kemis. Sementara saya di Bekasi City, dan Kang Henry di Tanggerang Kabupaten. Tanggerang Kabupaten. Tanggerang Kabupaten. Tanggerang Kabupaten, right. Oke, saya panggil Kang Henry saja supaya lebih familiar, betapapun beliau sebentar lagi jadi Profesor. Amin, amin. Thank you. Jadi, Kang Henry mungkin bisa menginformasikan untuk teman-teman kita yang akan melihat program ini, recorder ini nanti. Sebenarnya Kang Henry ini di mana lahirnya, kapan, dan sekolahnya sampai ke kuliah, hingga ke mungkin S1, S2-nya, dalam arti kemudian itu adalah bab satu kita berkenalan, nanti baru bab dua kita akan mendengar apa saja perjalanan karir dan pengalaman seorang Associate Profesor Henry. Silahkan. Nanti saya akan sedikit nyelutup-nyelutup untuk memperame atau mengingatkan kalau ada yang kelewat. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, thank you very much, Profesor Reza. The first time I would like to say I'm happy, I'm very, very happy tonight because I have, I think it's a good time for me. Jadi, Profesor, saya sangat bahagia diundang di acara ini, walaupun sebenarnya katakanlah I am not a guest lecturer, maybe a guest, katakanlah mungkin baru dosen biasa saja, kalau tadi Profesor menyampaikan who is Henry, saya itu dilahirkan di sebuah desa kecil di Bengkulu Selatan, begitu kan, di nama desa itu kuripan, kemudian sekitar dari Bengkulu Kota, itu Profesor, kira-kira tiga jam. Kalau dari Bengkulu Selatan, kota mananya itu, kira-kira sekitar 45 minit. Kalau orang menyebut Bengkulu Selatan dan Kampung Kan Henry lahir, yang terkenal atau dikenal luas apa? Kita disebut dengan mana, biasanya. Jadi, ibu kota Bengkulu Selatan itu, kotanya itu mana. Jadi, kalau kita ditanya dari mana, dari mana. Walaupun mana itu punya beberapa kecamatan. Kalau ada orang lahir di Garut, terkenalnya Dodol. Dodol-Garu. Kalau di sana apa yang dikenali orang? Kalau kita terkenal, mungkin kalau makanan itu, something light setempoyak. Oh, jadi di sana banyak durian? Yes, of course. Jadi, banyak durian di sana, walaupun katakanlah di akhir-akhir ini memang sudah cukup berkurang. Ya, awal-awalnya tampoyak itu kan pasti kontennya ada duriannya kan ya? Oh, iya dong. Karena Kang Indah nggak tahu dia pikir tampoyak itu untuk mengusihkan padi dengan beras itu bukan tampoyak, itu tempayan. Tampayakan. Ya, silakan. Ya, jadi saya dilahirkan di sebuah desa kecil begitu. Yang tadi saya sampaikan, Pak B. Menurut dari kota mana, begitu kan. Empat bersaudara, saya Pak B. Reza, itu laki-laki semua. Itu kalau orang mengain-ngainkan dengan kampung Ibu Fatmawati itu dimananya? Kalau Ibu Fatmawati kan sebenarnya dicurup ya. Jadi, dia itu beda kabupaten. Itu masuk mana dia, selatan, utara atau timur? Dia utara ya, ke utara. Betul. Dia di utara, begitu kita di selatan. Kalau utara itu, dia lebih cenderung nanti berbatasannya ke arah Padang, Jambi, begitu kan. Kalau selatan ini ke Sumatera Selatan. Dulu kita, dulu itu ya Sumatera bagian selatan dulu kan, sebelum tahun 1976. Lampung, Jambi, begitu kan. Masa kecil saya SD sampai SMA itu di kota mana? Itu progresa. Teman-teman di SD yang masih ingat satu dua orang siapa nih? Iya, kalau di SD kan nggak banyak teman ya. Katakanlah temannya sekampung, begitu kan. Mungkin ada beberapa itu yang misalnya teman saya cukup dekat itu sepermainan ada sekarang menjadi, katakanlah pengusaha pada level kabupaten ada Reston Bastani, begitu kan. Nanti boleh kirim nih rekaman nih ke Mas Reston supaya tahu, ingat oleh temannya Kang Hendri. Oke, siap, siap, siap. Beliau bisnis apa biar kita order nih? Beliau sih, di keluarga beliau memang katakanlah darah untuk berwirausaha, bisnis itu memang... Entrepreneur ya? Iya, entrepreneur gitu kan. Beliau, dulunya beliau itu punya bisnis di bidang perkebunan sawit, begitu kan. Kemudian ya karet, begitu. Kemudian ya merambah ke bisnis-bisnis yang lain, begitu kan. Terakhir saya dengar beliau punya usaha juga di Batam itu, tapi tetap punya usaha juga di Bengkul Saatang. Adalah teman Kang Hendri yang keren sebagai entrepreneur lah. Kira-kira begitu. Kalau teman SMP-nya siapa? Masih ingat atau pernah ketemu atau gimana? Ya, teman SMP saya, apa ya, gimana ya? Sudah banyak yang ini memang, sudah banyak yang... Ada yang sudah meninggal dunia, biasanya kan gitu. Iya, iya, sudah. Kalau yang meninggal dunia, ya karena jarang mudik ya, tapi sudah ada begitu. Tapi beberapa yang masih... Biasanya yang lebih kita ingat teman SMA kali. Ya, teman SMA itu bisa kita ingat begitu kan. Sama yang the first fall in law. Ya, teman-teman SMA saya ya sesuai dengan ini ya, karena memang udah remaja kan, Prof. Eza, jadi teman-teman SMA saya itu ya katakanlah, karena saya di SMA Negeri 1 mana, kan Bengkul Saatang waktu itu. Mas, mungkin ada buat web WhatsApp grup orang kali? Oh iya, ada, betul-betul. Kita punya. Nanti recorder ini perlu di-share di grupnya. Siap, 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 siap. Betul. Jadi sampai SMA lalu pergi kemana untuk melanjutkan? Ya, setelah tamat SMA di SMA Negeri 1 mana, Bengkul Saatang itu, beberapa teman saya misalnya ada yang jadi anggota DPR RI, Prof. Eza, begitu kan, ada si Yandi, satu diantaranya itu. Seorang kaketeri sendiri melanjutkan pendidikan kemana? Oh iya, saya setelah tamat SMA, saya ke Palembang. Ada paman saya, adik-adik bapak di Palembang, kemudian diajak ke Palembang, saya melanjutkan pendidikan S1. Sebelum S1 saya ngambil diploma dulu sambil bekerja di Palembang. Paman mater diplomanya dan S1-nya di mana waktu itu? Waktu itu di Universitas Binadharma, Palembang. Mungkin Prof. Eza ada yang kenal. Keren juga Binadharma, saya dengar terakhir waktu saya ke Sumatera Selatan. Ke Palembang. Ke Palembang, waktu itu masih Gubernur Nurdin itu. Saya bersama Prof. Zaidi dari Universitas Selangor. Itu kerjasama dengan Binadharma itu. Iya, betul-betul. Jadi diplomanya maupun S1 di Binadharma itu? Betul, di Binadharma itu. Nah itulah Prof. Za, satu di antara yang... Ada dosen nggak yang masih ingat atau masih berhubungan favorit sekarang? Masih banyak, masih banyak. Masih banyak. Ada satu di antaranya yang katakanlah mentor saya itu rektor sekarang, Bu Sunda gitu. Kebetulan itu yang putrinya yang punya Universitas Rahaja masih punya komunikasi yang bagus. Bu Sunda. Apa, Bu? Apa tadi? Sunda. Bu Sunda. Rektornya sekarang. Tapi orang Sunda bener? Orang Palembang itu. Oh, tapi namanya Bu Sunda. Betul, betul. Namanya Bu Sunda. Itu kan beliau rektor sekarang. Bu Sunda, congratulations about you. Because you shouldn't know is very interesting. Kang Henry namanya. Ya, saya masih katakanlah sering meminta advice dari beliau untuk baik pengembangan karir atau network. Pak Henry kepada Ibu Sunda macam Helmi Yahya kepada Ibu Sumadi kali itu. Kan Helmi Yahya belajar puis kan dari Ibu Ani Sumadi. Oke, jadi selepas S1 di Bina Dharma tadi, lalu seorang Henry atau Kang Henry melang-lang kemana lagi? Iya, saya setelah, jadi ketika, begini Profesor, ketika saya kuliah di Bina Dharma, begitu kan, termasuk diantaranya tadi saya sampaikan di bimbing dosen saya, satu diantara yang saya favorit itu adalah Bu Sunda gitu kan. Saya cukup aktif di organisasi kemahasiswaan waktu di Bina Dharma. Apa namanya? Namanya waktu itu Senat Mahasiswa. Karena waktu kita kuliah dulu kan Senat, BPM. Iya, betul. Sekarang belum ada BEM dulu kan masih nama Senat. Iya, kita namanya Senat, Senat Mahasiswa, betul. Kemudian setelah selesai di sana, nah waktu saya Senat ya biasa ada teman-teman segala macam, kebetulan saya sempat menjadi Ketua Umum Senatnya waktu itu. Jadi punya beberapa teman. Kampus sudah the star lah gitu ya. Paling tidak ya hobi punya network lah begitu kan. Iya, dan itu kemudian yang memberikan sebuah impact sampai ke sini. Karena saya juga ingat semua teman-teman aktivis itu biasanya eksis di dalam karir mereka di institusi manapun mereka berada. Karena sudah bawaan badan lah kira-kira begitu ya. Iya, iya, iya. Otel, otel. Karena saya sering Ketua OSI juga baik di SMP dan juga di Jogja dulu. Oke lanjut. Jadi apakah seorang Ketua Senat ini apa kemuliaan yang terjadi? Iya, jadi waktu selain saya Ketua Senat sebenarnya saya juga ada dosen yang sekali-sekali itu ajak saya katakanlah menggantikan beliau. Kadang-kadang di kelas tapi nggak sering gitu kan. Namanya Pak Isnar Ragus, sekarang beliau dosen di Lampung. Mata kuliah apa waktu itu? Nah, waktu itu saya sebenarnya katakanlah nggak menjadi asisten full begitu ya. Tapi sering ikut beliau. Itu mata kuliah analisa perancangan sistem informasi begitu kan. Oh, memang sejak awal Kang ini lebih kepada SI atau IT gitu ya? Betul, betul. Saya ambil ketika, sebenarnya awalnya saya ambil jurusan teknik komputer waktu itu. teknik komputer kemudian karena waktu itu kita didorong karena belum banyak teknik komputer untuk pindah ke SI begitu kan. Nah, termasuk saya yang pindah ke SI. Kemudian ya setelah selesai S1, kemudian ya karena ada juga tadi mungkin ya melihat bagaimana dosen saya yang tadi saya menjadi katakan idola saya, saya wah kayaknya bisa juga ini kalau untuk terus menuntut ilmu kemudian sambil mengambalkan ilmu gitu kan. Oh. Ya, selesai S1. Jadi pindah dari Palembang ke Tangerang kapan tuh? Nah, saya pindah dari Palembang ke Tangerang itu tahun 2000. Sejak. Betul. Setelah selesai S1, saya sempat dulu sebenarnya mengabdi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Palembang. Satu tahun. Sambil saya juga pernah bersama teman-teman itu di, namanya SP3, namanya dulu waktu itu. Serjana Penggerak Pembangunan Pedesaan di Sumatera Selatan. Saya pernah, pernah saya dengar. Ya, saya kebetulan ditempatkan di Lahat. Begitu kan saya ketua kelompoknya ada 19 orang kalau nggak salah saya lupa. Itu ada terkait dengan program yang dibesut Bang Akbar Tanjung waktu dia main pora? Apa nggak yang ada bantuan? Sepertinya mungkin ya. Sepertinya mungkin. Karena melibatkan beberapa alumni, press graduate dari beberapa universitas ya yang ada di Palembang, di seleksi. Kemudian kita di... Tahun 2000 seorang Kang Henry mehijrah. Betul, betul. Setelah... Jadi Anda ini boleh dibilang produk after reformasi. Oh yes, yes of course. Ya, kalau ingat reformasi itu ya... Karena reformasi 98 kan, 2 tahun kemudian. Betul, waktu 98 itu ya kebetulan saya lagi menjawat Ketua Umum Senat Mahasiswa, termasuk yang ikut... Ikut apa? Ikut di... Ya, ikut inilah, bergerak lah begitu. Menggelorakan datangnya era reformasi gitu lah. Betul, betul. Kira-kira begitu lah ya terlibat lagi tadi. Kalau di Jakarta manjat gedung DPR, di sana manjat DPRD kali ya. Oke, kemudian berkarir di kampus Raharja terus atau macam mana? Ya, saya berkarir di Raharja sejak pindah ke Tanggrang itu langsung ke Raharja. Begitukan kebetulan kan. Kemudian ya cukup lama saya di Raharja. Nah, kenal dengan asesan Profesor Indah ini, asesannya Profesor. Ketika itu saya masih di Raharja. Jadi Kang Endri sudah 20 tahunan di Raharja. Betul, betul, betul. Tidak salah kalau sekarang apa? Warek atau apa? Saya lupa. Kebetulan diminta untuk membantu rektor, wakil rektor bidang akademik dan kemasiswaan. Tidak salah, karena sudah 20 tahun itu kan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Saya sempat berik, ambil studi di UGM. Lima tahun, begitu kan. Tapi tetap sebagai dosen di Universitas Raharja. Artinya waktu itu harus nginap atau harus berada secara coursework di Jogja? Yes, of course. Karena saya residensi. Jadi kampus saya dulu di Citiro yang lurusan ke bulak sumur itulah. Oh ya, tahu. Dekat kampus saya itu? Waktu itu belum ada kampus terpadu yang dicondong catur maupun dikaliurang. Belum ada. Saya dulu asisten Mahfud MD waktu kuliah. Karena Pak Mas Mahfud di Fakultas Hukum, saya di ekonomi. Tapi waktu itu Mas Mahfud sudah jadi asisten dosen. Dan dia asisten WAREK 3. WAREK 3 waktu itu Profesor Dahalan Taib, senior dia. Karena Dahalan Taib pernah jadi Ketua Dewan Mahasiswa UI. Dan Mahfud juga pernah jadi Ketua Dewan Mahasiswa UI. Nah, saya mempelajar surnalistik dari Mas Mahfud. Karena Mas Mahfud itu pimpinan umum majalah kampus kami namanya MUHIBAH. Itu satu-satunya majalah mahasiswa. Oh, nggak tips juga ya beliau. Ya. Satu-satunya majalah mahasiswa yang hadir dalam kompensi pers Islam Sudunia di Jakarta. Oh, keren-keren. Nah, jadi saya jadi asisten Mahmahfud gara-garanya. Saya jadi terpilih jadi mahasiswa teladan di Yogyakarta, wilayah 5, kompertisnya itu. Sehingga tahun berapa itu Prof? 83-84. 83-84. Oke, oke. Nah, jadi karena itu pulak sumur ya memang sudah selemparan batu dari titik-titik rojelah kera-kera-kera. Betul, betul, betul. Sekarang kita coba masuk ke bab 2. Selama 20 tahun Kang Henry di ranah pendidikan tinggi, apa yang Anda ingin analisis atau komentari atau ingin sharing terkait juga dengan bidang keilmuan Anda sendiri? Silahkan. Baik, kalau saya misalnya tadi disampaikan oleh Prof Reza, ya saya berkarya sebagai dosen, begitu kan lecture, begitu lebih kurang sekitar 20 years, begitu kan 20 tahun, dan itu di bidang ilmu komputer. Kalau saya lihat sih tantangan pertama kita itu yang tadi Prof Reza sampaikan. Jadi link and match atau adanya relasi antara apa yang disampaikan, dibahas, atau diberikan, mungkin di case-based problem yang ada di kampus, begitu kan, itu masih katakanlah masih ada sebuah kesenjangan, Ya, kesenjangan, atau adanya mungkin di situ ada bridge-nya itu belum terlalu ada, jembatan antara dengan dunia industri, dengan pendidikan itu yang menjadi tantangan sejak dulu. Nah, kalau di bidang ilmu komputer, misalnya, ini misalnya yang sering dinyatakan oleh Prof Reza tadi, saya kebetulan itu di bidang basis data, begitu kan, saya data mining, begitu kan. Kita membahas itu ya dengan case-based reasoning, tapi di lapangan misalnya, karena itu ilmu komputer, ya bergeraknya sangat cepat, begitu kan. Sehingga apa yang dibahas di kampus, begitu kan, ketika mahasiswa itu selesai, mengikuti pendidikan, katakanlah serjana, begitu ada 4 tahun, kemudian di kerjun ke lapangan. Ya, betul. Sehingga mahasiswa itu, kalau saya pernah lakukan riset, sebuah penelitian terhadap mahasiswa atau alumni saya sendiri, lebih cenderung siap untuk dididik bekerja, daripada siap untuk bekerja. Nah, itu jadi tantangannya, begitu kan. Ya, sampai sekarang saya kira itu tantangan yang paling ini, Profesor. Ya, jadi sifatnya, karena tadi seperti Kang Henry mengatakan, bridge atau jembatan antara kampus dengan indikasri belum terlalu mulus, sehingga seringkali perkembangan di dunia industri lebih di depan daripada update kurikulum kita, dan sebagainya, gitu lah. Yes, of course, of course. Nah, tapi kan ada Amicom. Saya dengar dari Prof. Edi Yusuf kemarin, ada Amicom apa-apa itu? Asosiasi komputer apa itu? Aptikom, Aptikom, Aptikom. Betul, Aptikom. Itu kalau pengalaman Kang Henry, bagaimana kontribusi ini terhadap updating dalam bidang komputer ini ya? Ya, kalau di Indonesia betul yang Prof. Edi sampaikan, bahwa Aptikom itu sudah sangat berkontribusi terhadap, misalnya katakanlah bagaimana penyelarasan antara kompetensi di bidang ilmu komputer itu dengan dunia kerja, begitu kan. Secara blueprint itu very good, begitu kan. Sangat-sangat bagus, gitu kan. Ideal sekali, begitu. Nah, tapi tantangnya sekali lagi, Prof. Edi Yusuf. Katakanlah kalau blueprint, kemudian rumusan-rumusan, kemudian katakanlah strategi-strategi yang dirumuskan oleh Aptikom, itu kan sangat keren lah, begitu kan. Dalam Aptikom itu ada satu nama yang akrab dengan saya, Prof. Edi. Ya, ya, ya. Saya kenal beliau. Salam buat Prof. Edi, betul, betul. Dia dulu malah pembimbing anak saya ketika S1, S2 di Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia. Betul, beliau dari Malaysia, betul. Ya, beliau sepertinya lulusan Australian National University. Jadi di kamera, kemudian diperbantukan oleh Australian National University atas permintaan kampus dari Malaysia. Indonesia. Jadi, saya ketemu dengan beliau di Kuala Lumpur itu di Universitas Islam Antarbangsa ketika dia kemudian adalah pembimbing S1 anak saya. Dan anak saya itu, alhamdulillahnya di umur 29 tahun, tahun 2019 yang lalu, sudah selesai PhD-nya. Oh, di bidang apa itu, Prof? Dalam Cyber Forensic Artificial Intelligence. Wah, mantap. Kerahatnya boleh itu, Prof. Kita butuh ini. Oh, ya. Dia itu, dia itu Computer Science di UIA atau IIUM itu, Internasional Islam Universitas Malaysia. Tahu. Dia the best graduate, lulusan terbaik. Karena itu dia mendapat beasiswa dari Universitas Teknologi Mara, eh, Universitas Teknologi Malaysia, ITB-nya Malaysia, UTM. Dua tahun di UTM, setahun di Waseda University di Tokyo. Dan dia mendapat CGPA atau IPK empat. Oh, very good. Very good. Nah, jadi sekarang, sudah dua tahun, dia direbut oleh Presiden University di Sekarang. Jadi, tadinya dia... Ya, saya kira itu suatu saat bisa jadi guest lecture di Rahajan. Ya, dia ini female. Yang mengapas Pak Sanjana, kebetulan. Ya, dia female. Dulu dia asisten Profesor Yamada dan Profesor Satu. Ini dua profesor ini salah satu tim IT-nya Olimpiade Tokyo kemarin. Tim IT-nya. Ya, ya, ya. Ya, betul. Jadi dia senang di Tokyo. Karena dulu dia penggemar detektif Conan. Jadi komik gitu loh. Tapi oleh ibunya bilang ngapain ngajar di Tokyo jauh amat. Udah 17 tahun ninggalin rumah sejak S1 itu. Jadi dia sejak SD sudah boarding dan seterusnya. Kemudian lanjut kuliah, keluar lagi. Jadi akhirnya dia balik jadi pengajar asisten Profesor di UTM. Tapi di Malaysia itu kalau kita jadi dosen secanggih apapun, karena bukan warga negara, tentu dalam perkembangan karir tidak menjadi apa, tidak secepat teman-teman dari negaranya sendiri. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Akhirnya setelah dipertimbangkan sana-sini, anak pertama juga, cewek juga. Akhirnya ketika dia apply di Presiden Universiti. Kenapa di Presiden Universiti? Padahal dia diterima di Telekom juga. Telekom, Telyu. Di Nurtanio juga. Bahkan dia pernah magang tiga bulan di ITB. Tapi dia bingung karena ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Oh, dia mau bahasa Inggris? Tentara sejak kuliahnya saya tidak pernah melihat dia satu pun buku dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Jadi semua paling gaya dikarena itu Presiden Universiti, kan sejak awal malah pak bayar kuliah pakai dolar dulu malah. Ya, ya, betul, betul. Tapi karena dilarang oleh pemerintah harus pakai rupiah, ya dikurskan. Jadi nanti kapan-kapan lah kita bicara. Ya, boleh pak. Ya, nanti prob bisa kita undang juga di Raharja untuk menjadi guest lecturer, gitu kan. Selama dia kurang setahun, 6 bulan di Presiden, dia kerja sangat keras. Sehingga Presiden sudah A, untuk akreditasi bahasa sajana dalam program MIT. Ya, ya, ya. Nah, itu salah satunya lah. Nah, kembali ke Kak Henry sendiri, dan setelah 20-an tahun ya, di dalam dunia perkeluan tinggi, dan menekuni bidang computer science, sebenarnya tren sekarang, semua orang kan harus belajar coding, saya dengar ya. Karena kalau tidak ini akan menjadi, apa ya, menjadi buta huruf di dunia kerja lah, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya, Kak Henry, apa yang perlu diantisipasi oleh dosen-dosen dalam bidang ini, dan juga oleh mahasiswa yang menekuni bidang computer science terhadap tren yang terjadi sekarang dan ke depan. Silahkan, gimana pandangan orang? Ya, jadi, thank you, Profesor. Jadi, kalau misalnya expert opinion dari saya, pandangan saya sebagai katakanlah yang tadi sampaikan 20 tahun, saya bergerak-gerak komputer. Tadi Profesor menyampaikan misalnya, kalau katakanlah hampir semua orang dituntut untuk bisa coding, begitu. Tapi, ada sebuah filosofi yang saya kira juga perlu ditinjau ulang pernyataan itu. Kenapa? Misalnya kalau sekelas, katakanlah, bisnis atau industrial seperti misalnya Apple, kemudian Microsoft, IBM, itu bergerak di bidang-bidang IT, atau komputer science, atau informatik. Sebenarnya ada tiga yang mereka perhatikan betul. Yang pertama itu sebenarnya pada katakanlah tatanan, harus ada yang menguasai domain proses bisnis expert. Jadi, orang ini tidak mesti pandai coding, tapi dia tahu betul bagaimana domain bisnis itu. Kemudian yang kedua, ya tentu betul dibutuhkan katakanlah technical support yang benar-benar menguasai coding, yang kita sebut dengan cracker biasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang yang ahli dalam hal misalnya packaging. Bagaimana? Jadi, ketiga hal itu. Maka kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa semua orang, apalagi orang itu di bidang... Jadi, Kang Henry ingin mengatakan, jangan semua berada di back office. Bagaimana mau bisnis di bekembang gitu ya? Betul, betul. Harus berbagi tugas. Kalau tidak, ya jadi misalnya orang-orang cracker secara teknikal, mereka sangat paham. Tapi kadang-kadang kan bagaimana mereka katakan dalam tanda petik melakukan promote, kemudian marketing, itu tidak terlalu expert. Karena memang bukan bidangnya begitu kan? Artinya kalau seorang Nadi Makarim cuma bisa membuat jaringan, enggak mungkin Gojek bisa maju. Oh yes, of course. Kira-kira begitu, betul. Nadi Makarim saya kira logik-logiknya ya mungkin paham dikit-dikit. Tapi bagaimana beliau bisa mengembangkan bisnis beliau Gojek itu? Karena itu tentu kalau misalnya secara teknikal banyak sekali programmer-programmer. Kalau kita lebih mengerucut ke Raharja sendiri sebagai kampus yang terus berkembang, itu apa yang Kang Henry bisa sharing experience? Bagaimana Raharja menapatilasi perjalanan pendidikan tingginya dulu dan sampai sekarang? Sehingga kalau yang mendengar ini juga ingin masuk kuliah di Raharja setidaknya mendapatkan sebuah informasi. Kalaupun menurut sebuah informasi pun enggak salah juga. Karena memang kita perlu memperkenalkan kampus. Silahkan. Ya, salah satu keunggulan di Universitas Raharja begitu kan. Kalau misalnya di bidang IT, kita mengembangkan kemampuan-kemampuan mahasiswa itu untuk betul-betul bisa memahami bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi. Kalau boleh saya minta tolong Kang Henry menginformasikan sedikit Universitas Raharja ini sebenarnya punya berapa fakulti, berapa prodi, baru kemudian khusus yang terkait dengan bidang Kang Henry sendiri baru dieksplor. Kalau secara umum kan Universitas Raharja ini awalnya merupakan gabungan dari Amik Raharja Informatika. Itu di bidang ilmu komputer juga. Kemudian gabungan dari Stimik Raharja. Itu ilmu komputer. Kemudian karena menjadi universitas, maka kita mendirikan atau membuka program Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saat ini ada dua fakultas, Probreza. Fakultas Sain dan Teknologi itu rumpunnya adalah Informatika. Ada tujuh program studi di sana. Ada satu program studi Pasca Sarjana untuk Magister Teknik Informatika. Kemudian ada tiga program studi yang Diploma Tiga. Kemudian ada tiga program studi lagi yang Sarjana. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ada dua program studi. Ada manajemen retail, tapi kita kembangkan ke e-retailing. Kemudian ada satu lagi, ada akutansi. Saya mau informasikan begini, Probreza. Jadi perkembangan, katakanlah bisnis saat ini dan relasinya dengan Informatika itu sangat tinggi. Sehingga kami juga membuka sekarang itu program studi bisnis digital. Nah itu ya, kita baru mendapatkan izinnya, tapi mahasiswa yang sudah mendaftar itu cukup tinggi. Sekarang kita ada... Bisnis digital itu di bawah fakultas yang mana? Ekonomi dan bisnis, tapi katakanlah ada di sini lintas keilmuan. Jadi ada bidang ilmu tentang ekonominya, ini ifatnya program studi atau konsentrasi? Program studi. Program studi. Bisnis digital. Oh, bagus. Awalnya apa? Pernah dibuat sebagai konsentrasi dulu atau langsung jadi program studi? Langsung jadi program studi. Jadi sebenarnya saat ini kan bagaimana katakanlah kegiatan-kegiatan bisnis di berbagai level maupun organisasi, itu kan pasti akan menggunakan dan didukung oleh IT. Jadi kalau boleh dibilang program studi ini di Raharja menjadi selebriti baru. Yes, of course. Betul. Jadi langsung menuai sambutan yang luas sekarang ini. Betul. Termasuk yang digandrungi begitu kan. Karena tadi bukan hanya bisa secara teknikal, tapi juga bisa menjadi pelaku bisnis ke depan. Betul. Jadi kalau orang bertanya, sebenarnya Universitas Raharja itu core-nya atau selling point-nya dalam hal apa sebenarnya? Dan selling point-nya kita ya kalau secara khusus kita itu ada yang disebut dengan business intelligence kita. Jadi core-nya kan di informatika, sebenarnya di scientech begitu kan. Yang paling ini adalah business intelligence, kita ini di situ. Kemudian ada juga yang disebut dengan artificial intelligence. kecerdasan buatan begitu kan. Itu student body-nya berapa sekarang ya? Berapa ribu mahasiswa sekarang? Ya, student body kita sekarang itu di PDDICT 2.700an. Oh, termasuk bagus itu. Nah, tapi karena pandemi ini memang ya beberapa... Semua makan lami turbolan ya. Turbolan ya, termasuk yang tidak aktif begitu kan. Jadi katakanlah cukup tinggi mahasiswa yang melakukan cuti kuliah begitu di 2 tahun terakhir ini. Ya, ya, ya. Jadi kalau ada yang mendengar rekorder ini ingin mengasuk ke... Terserah aja sebenarnya per semester atau sampai dengan selesai S1, kalau memang dia S1, kalau dia D3 atau diploma, dan pasca-sajana itu sekitar antar berapa sampai kelar atau kuliahnya? Oh, biayanya ya? Ya. Kalau di pasca itu ya sekitar 30-35 lah. 35 juta. Ya, selesai 4 semester. Ya, 4 semester. Betul-betul. Itu dia S2-nya disebut di sana apa? Itu MIT atau... MTI, kita MTI, Prof. Oh, MTI. Betul. Jadi bukan masyarakat transparansi Indonesia ya? Oh, bukan. Magister Teknik Informatika. Ya, ya, ya. Oke, oke. MTI. Oke. Jadi kalau S1, around berapa itu? Investasi? Kalau S1 ya sekitar 60-an ya. 65-an begitu ya. Masih apalah. Inilah, ya. Betul. Masih inilah. Betul. Kalau Diploma 3 atau Fokasi? Ya, Fokasi. Nah, ini saya kira terjadi di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Minat untuk masyarakat masuk ke Fokasi ini sekarang jadi betul-betul menurun. Begitu kan? Arahnya dianjurkan ke D4. D4 sebenarnya. Ya, betul, 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 betul. Ya, ya, ya. Oke. Jadi ini 20 menit terakhir ini kita mau bicara sebenarnya apa yang seorang Kang Henry ingin membawa UR ini ke depan untuk menjadi trending setter di kawasan Jabar ini. Apa yang diimpikan oleh seorang Kang Henry ini? Ya, yang pertama adalah UR itu kita impikan secara bersama di manajemen UR itu adalah betul-betul bisa berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banten. Tapi tentu menggunakan misalnya core kita itu adalah computer science, sehingga misalnya bisnis digital, kemudian ada juga misalnya air retailing kita tingkatkan, kemudian termasuk core business yang itu. Misalnya, misalnya bagaimana pelaku-pelaku MKM begitu kan, itu kita akan support bagaimana dia mengembangkan usahanya itu dengan bantuan teknologi informasi. Kemudian juga, demikian juga dengan misalnya aktivitas-aktivitas yang ada di pemerintahan, kita juga sangat support untuk meningkatkan bagaimana masyarakat kita itu di pemerintahan bisa terus mengembangkan prinsip dan cara kerja. Smart City, itu kita lagi aktif betul sekarang. Sehingga pada intinya nanti seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kegiatan proses bisnis atau UMKM dan seterusnya di Banten itu bisa semakin meningkatkan kesejahteraannya itu dengan adanya, katakanlah, kontribusi bidang teknologi informatika. Begitu, Profesor. Satu jaraknya itu sesuai dengan PC kita. Ya, kalau di Tangerang itu sebenarnya, kan Tangerang ini kan ada tiga ya, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, kabupaten Tangerang. Ya toh, yang ada kata Tangerang ini kan tiga ini. Ada kabupaten Tangerang, ada kota Tangerang, ada Tangerang Selatan. Nah, ini tiga region ini, dengan tiga pimpinan daerah, dua wali kota, satu bupati ini. Itu sebenarnya bagaimana perkembangan kampus terutama yang berbasis TIT itu seperti apa, Kang Henry melihat apakah sebenarnya cukup menjanjikan atau sebenarnya bagaimana sinergitas atau kerjasama atau keinginan untuk berkolaborasi itu seperti apa tren di sana ya? Maksudnya kolaborasi antar perguruan tinggi atau... Antar kampus, antar perguruan tinggi, di kawasan yang sebenarnya terkoneksi kan tiga ini. Atau memang masing-masing sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Sepertinya yang nomor dua, walaupun sudah ada misalnya organisasi ada aptikom di dalamnya, ada aptisi di dalamnya, begitu kan ada APPRT dan seterusnya itu yang merupakan wadah atau wahana bagi penyelenggara perguruan tinggi atau pimpinan perguruan tinggi untuk saling kerjasama. Ya, kita tahu bahwa misalnya contoh kami di Bekasi ya, sebenarnya perguruan tinggi itu kan ranahnya tidak di pemerintah kabupaten apalagi kota kan. Karena kalau SD, SMP itu kan memang di bawah kewenangan pemerintah kota kabupaten. Kalau SMA kan pemerintah kota kabupaten, kalau perguruan tinggi ini kan sebenarnya tidak terkait dengan pemerintah daerah, tapi dengan pemerintah pusat. Sehingga kewenangannya ada di pusat. Nah, tapi di Bekasi, kita ada api... Di Bekasi gimana? Kita ada api di wilayah 4A gitu kan. Betul, betul. Ada asosiasi dosen Indonesia juga. Kebeneran saya... Betul, betul, betul. Inisiator adanya Adi, asosiasi dosen Indonesia di Bekasi. Dalam tahun 2020 kemarin COVID-19, itu kita berhasil melakukan approach dengan wali kota sehingga berhasillah dialokasikan dana lebih kurang 6-7 miliar untuk beasiswa, mahasiswa di kota Bekasi. Mantap, mantap, mantap. Satu orang sekitar 5 jutaan gitu. Nah, itu karena kita yang melakukan approach ke wali kota. Betapapun wali kota ini bukan, apa ya, otoritas yang terkait dengan perubahan tinggi. Tapi kita bicara dari sisi mahasiswa sebagai warga kota gitu. Yang terdampak dengan COVID. Jadi kita tidak bicara relasi antara pemerintah dengan perubahan tinggi dalam konteks kewenangan antar lembaga. Tapi kita bicara sisi mahasiswa yang di kampus sebagai warga kota Bekasi. Jadi itu berhasil lah. Bagus, bagus. Kemudian 2021 kita mengajukan lagi hal yang sama. Tapi kemudian entah beberapa hal perubahan dipindahkan anggaranya ke dinas sosial. Yang tadinya di bawah dinas pendidikan. Nah, kemudian dipindah ke dinas sosial. Karena bantuan COVID ini harus bersifat keperluan hidup gitu. Bukan kuliah kira-kira gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena sifatnya basic need lah kira-kira gitu. Nah, terjadilah pada 2001-2022 ini. Bantuan mahasiswa kita dapatkan lagi. Hanya saja karena pemerintah kota Bekasi sendiri terdampak pendapatan asri daerah dari COVID. Dari HPBD 7 triliun turun menjadi 4,5 triliun lebih kurang. Akhirnya alokasinya yang tadinya untuk sekian ribu mahasiswa. Ada lagi lebih selektif lagi. Tetap kita dapatkan, dapat berjuangkan, tetap didapatkan oleh mahasiswa melalui dinas sosial. Tapi karena lewat sosial. Sebentar, Prof. Itu melalui ADI, Aptisi, atau organisasi yang mana, Prof? Nah, ini kolaborasi Aptisi, ADI. Dan ada lagi yang saya bentuk, namanya Fordorum. Fordorum ini forum dosen, guru, dan masyarakat. Oh, iya, iya, iya. Bagus, bagus. Nah, itu kebenaran saya menginisiasi mendirikan Fordorum ini pada 2016 dulu. Itu deklarasinya di Kuala Lumpur malah. Tanggal 20 Mei. Ingat saya hari kebangkitan nasional itu. Jadi, tiga kawan-kawan saya ini yang melakukan terus pengawalan sehingga pemerintah kota. Saya seri ikut berkepuluh prakali, rapat dengan sekda, dan sebagainya itu. Jadi, terbitlah anggaran kedua lewat dinas sosial. Nah, tapi ada persoalan di sini adalah, karena lewat dinas sosial, kita dimintakan mahasiswa supaya ada surat keterangan kurang mampu. Iya, iya, betul-betul. Dari keluarhan segala macam itu, kan? Betul, betul. Terus? Jadi, kita melihat tidak semua mahasiswa mau pergi ngurusin bahwa dia nggak mampu segala macam. Jadi, untuk 2022 ini, kami minta supaya anggaran itu sebaiknya dikembalikan ke pola yang pertama. Lewat dinas pendidikan. Dinas pendidikan, ya, ya. Ya, alhamdulillahnya sebelum ini diselesaikan, wali kota sudah dipegang KPK dulu, ah. Tapi itu bagus, perjuangannya bagus itu, Pro Reza. Jadi, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Biarpun wali kota dipegang KPK, tetap ini diperjahankan atau diperjuangkan, ditirahkan oleh PLT wali kota sekarang. Oh, iya, iya, iya. Bagus, bagus. Dan mudah-mudahan akan masuk dalam anggaran 2022-2023, karena kan ini semua pemerintah daerah sekarang kabut juga dengan penurunan APBD. Betul, 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 betul. Jadi, saya kira dengan model ataupun jurisprudensi di kota Bekasi, kami kemudian sekarang sedang menisiasi supaya pemerintah kabupaten Bekasi. Bekasi, iya, melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama, gitu. Bagus, bagus, iya, iya, iya. Kalau itu terjadi, Tangerang bisa juga melakukan benchmark kepada... Iya, betul. Maksud saya begitu, betul, betul, betul. Jadi, gimana dampak COVID terhadap mahasiswa di harja cukup signifikan juga, kan? Biasanya, gitu. Betul, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, Pro Reza, betul. Sangat signifikan, begitu, kan. Satu di antaranya penurunan terhadap sejumlah mahasiswa yang akhirnya harus cuti, begitu, kan. Walaupun memang sudah ada, ya, orang tuanya terdampak. Atau dia sendiri yang selama ini melakukan, katakanlah, pembayaran terhadap uang kuliah itu sambil bekerja juga terdampak, begitu, kan. Iya, iya. Dan dosen pun terdampak juga, kan. Oh iya, pasti, pasti. Misalnya, kita sebelumnya dalam satu tahun, ya, bisa sekitar 700-800 mahasiswa baru. Dua tahun terakhir ini kita juga ada penurunan, walaupun tidak terlalu tinggi, gitu, kan. Pak dosen akhirnya berkurang jatuh pengajarnya, dan juga mungkin berkurang penjajangannya untuk sementara, gitu. Profesor sudah tahu, tuh. Iya, kami kebetulan kampus kami itu ada 11.000 mahasiswa. Wow, nggak terasa dong kalau 11.000 udah bagus, gitu. Ya, paling tidak sampai sekarang, it's okay. Itu dulu kami, kebenaran saya sebagai, dalam tanda kutip, panglima perang marketingnya dulu. Mantap. Nah, kampus kami itu institut, dulu namanya Setiami, Sekolah Tinggi Ilmu Arbistrasi Mandala Indonesia. Saya kompor dari pendiri lama tahun 97. Saya sudah jauhin sejak 97, jadi sudah 23 tahun yang lalu. Jadi lebih kurang, kak, Kang Indi 2000, saya 97 masuk. Iya, iya, betul, 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 betul. Saya dari dunia bisnis tadinya, jadi waktu itu kampus kami, statusnya masih diakui. Jadi harusnya negara lah kalau kita mau luluskan mahasiswa, kan. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu cuma seratusan lah mahasiswa. Jadi kita pun bingung ini mau dipasarkan kemana. Nah, jadi akhirnya saya membidiklah pegawai negeri dan BUMN saja. Dan singkat ceritanya, kalau ditanya alumni, kita di Garuda Indonesia lebih dari 400-an tuh. Garuda Indonesia tuh. Wah, mantap. Nah, dulu saya menerabas ke sana ketika dirutnya Pak Abdul Ghani dulu. Dan hampir semua kementerian kita punya mahasiswa, karena kita membuka kelas di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Di Seknek, Kementerian PU, BAKN. Pokoknya hampir semua saya terabas saja. Mantap. Dan itu yang membuat cash flow kita naik terus. Nah, tapi dan pada posisi COVID-19 bulan Maret 2000 itu kita mahasiswa sedang posisi 11.000 lebih. Nah, sekarang di angka 10.000-an. Dan memang kita tahu bahwa apabila mahasiswa di angka 3.000 kurang, itu memang akan repot sekali. Apalagi kalau COVID-19 berkepanjangan memang akan sangat terjadi kesulitan yang tidak mudah. Tapi tentu diperlukan konsolidasi siswitas akademika untuk bagaimana. Betul, betul, betul. Oke, dalam 5-10 menit ke depan, apa catatan-catatan penting seorang asesuit Prof. Henry dalam konteks sebagai warek maupun sebagai dosen yang dalam bidang IT, melihat ke depan apa yang harusnya kita antisipasi dan yang harus kita siap menghadapinya dalam perspektif seorang Kang Henry. Silakan. Ya, yang pertama sih tentu dengan adanya pandemi COVID ini, kita bisa belajar bahwa kita itu juga harus sigap untuk menghadapi semua ketidakpastian yang mungkin terjadi. Kita tahu misalnya kegiatan-kegiatan pendidikan atau kegiatan-kegiatan bisnis. Sebelumnya kan tidak terlalu katakanlah dalam tanda petik siap bagaimana dia melakukan shifting, lompatan atau pemindahan bentuk-bentuk kegiatan yang sebelumnya banyak konvensional, kemudian sekarang seperti malam ini kita harus masih daring, kita juga harus banyak bekerja di rumah, dan seterusnya. Sehingga menurut saya yang perlu kita persiapkan betul, baik untuk generasi muda maupun kita yang ada di perguruan tinggi, di universitas, bagaimana kita bisa katakanlah siap selalu untuk menghadapi ketidakpastian itu sendiri. Dengan cara apa, tentu bagaimana kita harus terus meningkatkan kemampuan-kemampuan untuk critical thinking, misalnya kreativitas, tentu juga kolaborasi. Oke, ini kita bersama Kang Indah juga. Mungkin Kang Indah boleh apa yang Antum mau tanya kepada sahabatnya Kang Hendri, atau apapun mungkin sudah tahu banyak, tapi tidak salah. Dan Kang Indah jangan lupa nanti sebelum kita berakhir dengan Kang Hendri, kita akan dengarkan sebuah lagu dari Thailand yang mungkin Kang Hendri belum pernah dengar. Karena kami ini mengurusi ASEAN, jadi lagu kita kadang-kadang dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei. Nah, lagu Thailand nanti agak menarik karena dia unik sekali. Jadi nanti bisa dilihat kayak Bob Marley-nya Thailand itu ya, Kang Indah itu suka lagu ini, saya juga. Tapi dia lebih suka lagi cucu D.I. biasanya. Tapi Kang Indah apa yang mau ditanyain atau ingin diskusi, silakan kita masih ada 10 menit, enggak masalah. Nah, bro, I want to ask something to Prof. Henry, jangan-jangan Kang Indah sudah pergi ngopi kali. Oh, ada. Sebetulnya sih bukan pertanyaan Pak Dr. Hendri, cuman pengen sharing tentang jurnal. Karena jujur sampai hari ini kan masih inilah kan antara Sinta 12345 atau sopokus gitu. Mungkin di suatu event nanti pengen sharing tentang jurnal gimana gitu ya. Boleh, boleh. Itu aja Mbak Reja, mau setel Bob Marley. Ya, kita akan dengarkan sebelum nanti Kang Indri akan ada kata-kata penutup. Selalu di program ALC pun setiap satu pembicara, misalnya pembicara dari Malaysia, kita akan putarkan lagu Malaysia setelah dia ngomong. Kemudian Indonesia, kita akan putarkan lagu Indonesia. Brunei, kita cari lagu Brunei agak sulit juga, tapi adalah satu dua gitu ya. Nah, kalau Thailand itu banyak juga. Kadang-kadang, bukan-kadang seringnya kita nggak ngerti juga lagunya, tapi ya kita nikmati aja musiknya gitu ya. Ya, biasanya kan judul perasaan musik itu kan? Ya, Kang Indra before, asosif Prof. Hendri will be to Hendri ingin sampaikan sebagai penutup diskusi atau dialog atau ngobrol kita malam ini. Silahkan. Ya, baik. Pertama ya tentu saya mengucapkan terima kasih ke Prof. Reza, kemudian Kang Indra juga begitu kan atas kesempatannya bisa berdialog. Biar lo ringan, santai, begitu kan di kegiatan malam ini. Kalau misalnya tadi Prof. Reza sampaikan apa kira-kira yang katakanlah mungkin bagi yang nanti menyaksikan channel kita ini, begitu kan. Dari perjalanan, katakanlah mungkin profesi saya sebelum 20 tahun, begitu kan sebagai lecture, begitu kan sekarang saya sedang memproses untuk ke guru besar Prof. Reza saya di bidang ilmu komputer. Ada hal yang menarik sebenarnya, bahwa satu di antaranya itu, kalau dari aspek perjalanan hidup saya itu, percaya kepada diri sendiri itu sangat penting. Untuk katakanlah kita bisa menatap kehidupan atau masa depan itu secara lebih baik, begitu kan. Itu yang pertama. Kemudian tentu berarti itu juga berlaku untuk peserta didik kita yang ada di perguruan tinggi tentunya, begitu kan. Supaya bisa menghadapi ketidakpastian ini secara lebih siap, begitu kan, untuk percaya kepada diri sendiri. Yang pertama, nah ini yang cukup menarik dari misalnya kita ada pandemi COVID-19, begitu kan. Ada hal yang perlu kita pelajari betul itu, kita itu harus cepat merespon, katakanlah risiko-risiko yang ada, sehingga keterampilan-keterampilan untuk beradaptasi secara cepat, itu juga perlu dikembangkan di peserta didik termasuk kita semua. Kemudian kita juga seharusnya tidak terlalu, katakanlah, melawan perubahan. Justru kita harus mendorong perubahan itu sendiri, begitu kan. Jadi ada kegiatan-kegiatan shifting, kemudian kegiatan termasuk misalnya perilaku kita juga harus berubah tentu ke hal-hal yang positif, begitu kan. Yang terakhir, Propreza, saya ingin sampaikan bahwa kalau misalnya di dalam aspek, katakanlah, edukasi, ada yang banyak teori yang menyatakan sebenarnya kompetensi yang harus kita, katakanlah, persiapkan betul. Kompetensi itu secara sederhana kan terdiri dari tiga aspek, ada knowledge, ada keterampilan, kemudian ada sikap. Nah, perjalanan saya selama 20 tahun itu sebagai lecture, sekarang asesiar profesor, justru yang paling menentukan itu adalah attitude itu sendiri, sikap. Sikap itu yang betul-betul, katakanlah, memegang peran. Sehingga misalnya tentu kalau sikap-sikap positif, sikap-sikap misalnya katakanlah hal-hal yang pantang menyerah, seperti thinking, kemudian melihat ke depan, dan sebagainya, itu justru akan secara otomatis nanti akan meningkatkan pengetahuan itu sendiri, akan meningkatkan keterampilan itu sendiri. Sehingga sikap itu yang perlu kita betul-betul tanamkan kepada generasi-generasi muda, termasuk kita sendiri. Sehingga pada gilirannya nanti, ingin saya sampaikan nih, Profesor, sebenarnya ada sebuah hasil riset yang menyatakan di paper itu, opini itu disampaikan, negara kita ini sebenarnya negara besar. Tapi berarti suatu saat dia ini akan menjadi, ya bisa jadi, menjadi negara adidaya. Nah, tapi kita percaya diri enggak? Kita punya sikap yang positif enggak untuk bisa merealisasikan itu? Begitukah? Nah, itu yang saya kira satu di antara core dari proses pendidikan itu. Sehingga saya ingin tutup, misalnya Profesor, kalau kita sama-sama misalnya lecture, begitu sebagai tenaga pendidik, justru yang benar-benar ingin kita katakanlah, tanamkan betul ke peserta didik kita itu adalah sikap untuk terus belajar, misalnya. Sikap itu yang mesti, kemudian termasuk sikap-sikap positif. Saya kira demikian, Profesor, penutup singkat dari saya. Very interesting closing quote. Nanti kita akan mengakhiri diskusi ini. Setelah itu kita bisa berbincang teknis, bagaimana kalau Raharja ingin join seperti yang saya katakan. Oke, siap. Oke, ladies and gentlemen, this event today with the special guest associate professor Henry is finished. And then we hope you can to get the new experience from this class. And to next event, we will to invite the special guest and others. Thank you. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Atas hal ini, kita akan close recorded ini. Dan Kang Henry tetap di Zoom. Kita akan bincang perkara yang lain. dalam baidat kolaborasi. Oke, Kang Indah, you can to close the recording. Dan Kang Henry tetap di Zoom. Dan Kang Henry tetap di Zoom. Terima kasih.